Ikan bakarnya Uh, tebal banget Coba ya Sekarang kita coba udangnya Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Permata Hijau Tepatnya di seberang Rokopata Senayan ya Nah, di belakang gue sudah ada tempat makan ikan bakar yang terkenal banget Dan biasanya kalau setiap gue lewat jalan sini Itu tuh asepnya ngebul gitu Rasanya pengen banget nampir Dan ini gue baru pertama kali dateng ke tempat ini Gue pengen nyobain akhirnya ya setelah sekian lama Gue penasaran Akhirnya gue nyobain juga Pengen nyobain juga Ikan bakar Pak Tarjo Permata Hijau Nah, emang sudah banyak banget ya food vlogger Atau acara kuliner yang sudah pernah ngeliput ini Tapi karena emang gue belum nyobain ya Udah gue pengen cobain Dan sekalian aja gue review untuk kalian Yaudah, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke belakang Kita tanya-tanya Ada ikan bakar apaan sih? Terus ada apa lagi saya ini ikan bakar? Dan tentunya Bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner Langsung aja klik tombol subscribe ya Dan kalau kalian suka dengan video ini Bisa klik tombol like Kalau tidak suka bisa dislike Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik Kalau kalian juga punya usaha UMKM Langsung aja komen di bawah Yuk, capcus yuk! Terima kasih Terima kasih Ini ada kue Ini kue ya? Ini berapa kilo nih? Hitungannya Per ekor Segede gini berapa? Dua ratus Udah diangat gak? Segede gini dua ratus ribu Dua ratus ribu ya? Iya Dibakar? Dibakarnya bumbunya apaan aja? Ada bumbu kuning tinggal selera Misalkan gak mau bumbu kuning Polos Dibakar bisa Oh, yaudah saya mau ini deh Satu Satu Ikan kue ya? Kue ya Terus ini mau cumi juga dong? Iya Coba cemplungin ya nih Coba cemplungin Tuh, cemplung Oh, ini bumbu kuning ya? Wow Ini udah gak apa? Ini udang pacet namanya Berapa duit segini? Satu ekor ini 30 ribu 30 ribu segini berapa? Kalau ini isinya bisa berapa ini? Bisa 10 lebih Oh, bisa satuan ya? Iya, bisa satuan ya Dibakar aja Saya mau dua deh Boleh dua ya? Iya Oh, ini gede-gede tuh guys Ikannya Eh, ikannya Udangnya Mau, ini di bumbu kuning juga atau gimana? Enggak Jadi asas tiram, asas manis, goreng tepung, asas padang Oh gitu Dibakar doang bisa? Bisa Bakar aja Dibakar aja Dibakar kemana guys? Cumi berapa perekor? Ada paling kecil 50 ribu Ini 50 ribu? Yaudah Ini dibakar juga aja Dibakar juga Iya Pak Tarjo Iya banget Boleh nanya Pak? Boleh Pak, ini buka dari tahun berapa Pak? 97 97? Iya Di sini terus? Enggak, carinya pakai gerobak dorongan Gerobak dimana dulu? Di bawah lapangan tenas, Pak Lapangan tenas Terus pindah sini tahun berapa Pak? Tahun 2000 Langsung buka nih ya? Iya Emang favorita di sini, kenapa sih Pak? Banyak sih mas-mas-mas Boleh semuanya ya? Buka dari jam berapa Pak? Jam 8 sampai, eh jam 9 sampai jam 9 malam Buka tiap hari Pak? Iya Enggak ada hari libur? Misalnya enggak ada Enggak ada ya? Ya ketentu hari-hari itu aja Hari ya? Tanggal-tanggal besar aja Tanggal-tanggal besar Bukannya Pak, saya cobain ya Pak ya? Terima kasih Pak Oke, jadi ini ikan bekarnya udah jadi Ini gede banget guys Gede banget Dan ini ikan kue ya Ini tadi harganya berapa? 200 ribu ya? Dan bahkan ada yang lebih gede lagi Harganya 300 ribu Dan paling murah tadi berapa? 50 ribu Ada yang 50 ribu, yang kecil Mungkin untuk satu orang kali ya Satu sampai dua orang Kalau kayak gue mana cukup kali? 50 ribu Dan ini gue dibakarnya bakar bumbu kuning Kalau kalian mau bakar polos Ntar dikasih kecap juga bisa Terus gue juga pesen cumi Sama dibakar, kalian bisa digoreng tepung Atau di sos Padang juga bisa ya? Tapi ini gue dibakar Bumbunya sama, bumbu kuning Dan harga per ekornya itu 50 ribu Kalau ini udang pacar Gue pesen dua, satunya itu 30 ribu Sama dibakar kuning juga Dan pilihan ikannya tadi ada banyak ya? Ada kue, ada baronang, ada ayam-ayam Oh iya, ini gue liat, gue baru liat buku menunya Jadi selain ada ikan bakar, dia juga jualan ayam coy Nasi goreng juga ada, baso bakar Oh banyak sih ini lengkap, apa lu gak ada, apa lu mau gua ada? Karena memang namanya ikan bakar Pak Tarjo Jadi kita coba ikan bakarnya deh Ini sambalnya dapet sambal mangga sama sambal krasi Kalau gak salah ya, dapet potongan cabai juga Oke sekarang kita coba dulu ikan bakarnya Wah masih panas guys Uh Tebal banget Coba ya Hmm Lembut banget gila Bumbu kuningnya juga aromatik banget Guri Ini sih enak, sumpah bener, makan pake nasi ya Kita taro sambal manganya Terus sambal terasinya kita taro Bawangnya Hmm Nasinya juga masih hangat guys Wah Makasih mam Hmm Ini kayaknya enak ditambah kecap dikit deh Sekarang kita coba sambal manganya Oke Oke Jadi ini sambal terasinya Dia menurut gua emang gak gitu pedes Tapi dia pedesnya pas dan cocok banget dengan ikan bakar dan nasi hangatnya ini Sumpah ini bikin lagi banget guys Hmm Hmm Sambal manganya juga juara banget Asam sih menurut gua Cuman asam seger gitu Bercampur dengan pedes manis Ini rasanya jadi tasty banget sih sumpah Hmm Hmm Ini ya Ikan bakarnya juga dimasaknya Dibakarnya dengan sempurna banget Kalian bisa lihat Walaupun atasnya rada-rada hitam-hitam gitu Tapi dagingnya itu perfect banget guys Matang dengan sempurna Dagingnya lembut Legit banget Empuk Dan bumbunya itu loh Juara banget Bumbu kuningnya Gua belum coba Cuminya Kita taruh disini semua deh Sama udangnya ya Udangnya gede banget Kita coba apa dulu nih Cuminya dulu ya Kita coba cuminya Wah pake nasi juga lebih juara nih Sekarang kita coba udangnya Sekarang kita coba udangnya Wah ini gila deh Dagingnya juicy banget Empuk banget Ini dari ketiga makanan ini Udang, cumi, dan ikan makannya itu Berasa banget kualitasnya masih fresh Dan bumbunya ini no play-play banget Nggak main-main Dan yang pasti cita rasanya mantra Mantra berasa guys Mantra guys Mantap rasa Ini kalo lagi lapor-lapor Satu nasi sih nggak akan cukup ya Karena emang senikmati itu Surga dunia banget Suapan terakhir Ikan bakal patar Joe Yang bener-bener gua akuin Ini bener-bener mantra Kita rasanya mantap terasa Dan kualitasnya no play-play banget Ikan bakal patar Joe Oke, jadi nasi gua udah habis Pokoknya habis shooting ini gua pengen tambah nasi Biar bisa menikmati lebih nikmat Si ikan bakar ini Karena emang masih banyak banget Gua pesen yang beda banget gitu Dan kalo kalian yang mau kesini Yang mau nyobain ikan bakar patar Joe Langsung aja kesini Ini udah terkenal sih Dan kalo kalian lewat jalan permata hijau Keliatan banget ya Asep-asep ngebulnya itu Narik hati banget untuk mampir gitu Dan emang terbukti Ini enak Dan mantra Mantap terasa ikan bakar patar Joe ini Ntar alamat lebih lengkap Ada kolom description Pertama google mapnya Gua bakal taro juga Udah sekian dulu vlog gua Jadi kalo kalian yang udah nyobain ikan bakar patar Joe Akibat video ini Akibat nonton vlog gua ini Langsung aja postin di instagram kalian Menggunakan hashtag Virushaka Dan tag juga instagram anak titik kuliner Follow juga instagram anak titik kuliner Dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Akhir kata jangan lupa makan Bye bye